Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang hampir memasuki bulan ke-5. Kuasa hukum Yosef Hidayah dan Yoris Raja Amanullah menyindir pengacara Muhammad Ramdanu alias Danu yang hanya membuat konten Youtube saja. Benarkah tudingan tersebut? Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih belum terungkap di hari ke-149. Sebelumnya, ATS Lawfim yang merupakan tim kuasa hukum Danu di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dikabarkan akan mendampingi saksi lain di kasus tersebut. Saksi itu disebut bukan menjadi saksi yang kerap terekspos seperti sejumlah saksi di lingkaran keluarga dekat. Dikutip dari tribun Jabodota Hidayah, kabar itu disampaikan oleh pengacara Yoris dan Yosef Rohman Hidayah. Meski tidak mengetahui kepastian kabar itu, Rohman mendukung rencana yang dilakukan tim kuasa hukum dari Danu itu. Menurut Rohman, hal itu adalah hal yang wajar dan memang menjadi hak setiap warga untuk mendapatkan pendampingan hukum. Kedati demikian, Rohman mengatakan jangan sampai melakukan pendampingan hukum tersebut, hanya dipergunakan untuk kebutuhan konten YouTube saja. Ia menyebut dalam tim kuasa hukum Danu itu terdapat seorang YouTuber. Hingga kini pihak kepolisian terus berusaha mengungkap dalang dibalik kasus tersebut. Pergembangan terakhir pihak kepolisian sudah merilis sketsa wajah dari terduga pelaku. Kembali Jawa Berat, Irjen Paul Suntana menargetkan kasus ini akan bisa terungkap pada awal tahun 2022 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!